Polres Kebumen menggelar kegiatan doa bersama Lintas Agama sebagai ungkapan rasa syukur karena situasi kamtip mas di wilayah Kebumen berjalan kondusif mulai dari pelaksanaan pemilu hingga rangkaian Ramadan dan Lebaran. Doa Lintas Agama dihadiri Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi, Anggota Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, stakeholder terkait, PJU Polres dan Kapolsek yang berlangsung di Gedung Triberata Pemapolres Kebumen Kamis 25 April 2024. Kapolres Kebumen Aka BP Reki mengungkapkan situasi kamtip mas yang kondusif tidak bisa datang secara otomatis namun ada peran banyak pihak untuk mewujudkannya. Doa Lintas Agama juga sebagai sarana silaturahmi dan halal bihalal untuk saling memaafkan karena masih dalam suasana bulan syawal 1445 Hijriah. Meski dari latar belakang keyakinan yang berbeda, Doa Lintas Agama berlangsung hikmat. Sementara itu Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi menyampaikan kegiatan Doa Lintas Agama memberikan contoh dan teladan yang baik, serta saling menghormati dan menghargai untuk membangun Kebumen yang kokoh. Pada rangkaian kegiatan Lintas Agama juga diselipkan ceramah kebangsaan oleh Ketua FKUB Kebumen Azhar Muhammadi. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.